Intro Mohon bertanya Yang pertama Dalam giat nafar tahun ini Dilaksanakan di gedung perwakilan Atau di gedung cabang Di gedung tersebut juga dilaksanakan Sholat Jumat Dapatkah kami melaksanakan Sholat intidor di gedung itu Dan berapa rekaat Sholat bakdiah Jumatnya di gedung itu Kemudian yang kedua Dalam sholat it Setelah takbiratul ikhram Dilanjutkan takbir tujuh kali Pertanyaan Doa iftita tetap dibaca Apa tidak Jika dibaca sesudah takbiratul ikhram Atau sesudah takbir Yang ketujuh Yang pertama Sholat Jumat itu Semaksimalnya Diadakan di masjid Meskipun di gedung Itu juga sah Kalau memang disitu Rukun dan syarat Sholat Jumat Itu ditunaikan Itu juga sah Nah sholat intidor itu Sholat apa Sholat menunggu Khotib Naik Kan itu Jadi sholat Menunggu intidor Itu menunggu Jadi melakukan Sholat-sholat Jumat Menunggu sampai Khotib Naik Mimbar Itu dilakukan di Hari Jumat Pada sholat Jumat Maka selama khotib Belum naik Maka boleh saja Silahkan untuk Lakukan Sholat Sunnah Intidor Sampai nanti Khotib naik Baru sudah Selesai Salam Dengarkan khotib Berkhutbah Nah sholat Bakdiyahnya Berapa kali Dua kali Karena itu Tidak di masjid Jadi dua rekaat Karena kalau kita Lakukan Sholat Bakdiyah Jumat Di masjid Itu empat rekaat Dua kali Salam Dua kali Salam Selain itu Kalau bakdiyah Selain di masjid Berarti Seperti misalkan Di rumah Atau tadi Di gedung Dua kali Sudah salam Dua rekaat Lantas salam Karena tidak Kita lakukan Di masjid Kemudian Takbiratul Likram Tujuh kali Doa iftidah Tetap dibaca Jadi dari takbir pertama Kita takbiratul Likram Allahu Akbar Itu Kemudian Baca doa iftidah Baca doa Iftidah Kemudian Sesudah itu Takbir Tujuh kali Habis takbir Tujuh kali Baru Baru Kiro'ah Kata Dalam Riwayat Disebutkan Wal Kiro'ah Ba'dahuma Kiltaihima Jadi Sedangkan Bacaan Itu sesudah Kedua Takbir tadi Artinya Takbir Rekaat pertama Tujuh kali Takbir Takbir kedua Lima Kali Maka Bacaan Seperti Al-Fatihah Dibaca Sesudah Takbir Tujuh kali Di rekaat pertama Lima kali Di rekaat kedua Baca Ada 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 Ngomandu Setelah Yang Ngomandu Selesai Bertakbir Memberikan Contoh Kita Mengikuti Para Jamaah Mengikuti Contoh Atau Takbir Yang Dicontohkan Oleh Yang Mengomandu Tadi Itu Boleh Saja Itu Masalah Teknis Tata Cara Bertakbir Karena Bisa Jadi Ada Yang Belum Bisa Untuk Takbir Sendiri Maka Dicontohi Di Komando Ternyata Takbir Seperti Itu Kemudian Setelah Itu Ditirukan Sah Sah Saja Kalau Ada Yang Mimpin Seperti Itu Yang Lain Menirukan Ya Ada Lagi Dicontohi